Terdakwa kasus suap Andi Desviandi Legowo dengan keputusan hakim yang memfonis hukuman 16 bulan kurungan penjara dengan denda 150 juta rupiah, subsidir 3 bulan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Karang memberikan waktu kepada terdakwa dan jaksa penuntut umum selama 7 hari sejak pembacaan fonis hakim kepada Andi Desviandi pada 17 Januari 2023 untuk menerima atau mengajukan banding. Ahmad Handoko, kuasa hukum Andi Desviandi mengatakan setelah berdiskusi dengan kliennya, Andi Desviandi memutuskan untuk Legowo dan menerima fonis dari majelis hakim, serta menyerahkan semua proses pembuktian kepada pihak berunang mengenai tindakan kliennya merupakan tidak pidana atau bukan. Ahmad Handoko juga menyampaikan kliennya menilai putusan yang diberikan oleh majelis hakim sebagai instropeksi diri. Untuk itu, Andi Desviandi tidak akan mengajukan banding. Pada prinsipnya sebenarnya beliau konsisten seperti awal bahwa beliau merasa itu bukan meluangkan suatu tindak pidana, tapi karena pengadilan sebagai lembaga yang memutus suatu perkara sudah menyatakan demikian, maka panding menghormati, kami pun menghormati, sehingga setelah kami diskusikan, kami menerima dengan beberapa catatan terhadap putusan tersebut. Sebelumnya, Andi Desviandi didakwa memberikan suap terhadap rektor UNILA non-aktif Karomani atas penerimaan mahasiswa baru di UNILA tahun 2022 untuk dua nama mahasiswa. Dan di persidangan, majelis hakim menyatakan, terdakwa Andi Desviandi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, turut serta melakukan tidak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Dari Bandar Lampung, Andi Apriadi, Metro TV Lampung.